Kemudian ada universitas, ada institut, ada politik teknik, akademik, akademik komunitas Akademik komunitas itu yang program, kalau dulu diploma 2, diploma 1 Dan program sarjana, ada program sarjana, program diploma, profesi, magister, doktor Sebagian-bagian integral dari continuous quality improvement Jadi akademik ini harapannya menjadi bagian integral dalam rangka untuk meningkatkan kualitas berkelanjutan Jadi tidak hanya ini 5 tahun, naik, yaitu turun Tidur lagi, naik Biasanya begitu Jadi setelah asesor pulang, syukuran, bisa tidurnya Kemudian asesornya lupa Charger HP-nya ketinggalan Di ruangan tadi Begitu kembali itu, charger HP-nya, kalau ngambil charger HP Ternyata sudah ada truck-truck yang putih barang-barang yang tadi diperiksaan Itu kejadian betul itu, cerita dari Ibu Ilah Sa'ilah Lalu disampaikan Jadi ternyata bukti fisik itu Batas sewanya sudah habis pada hari itu Baik, ini Nah Kemudian Saya menekankan disini bahwa Akitasi itu Sebagai bagian indera dari Peningkatan kualitas berkelanjutan Jadi tidak hanya sekedar Ingin mendapatkan nilai Kemudian predikat teragasi unggul Atau baik sekali Kemudian baik Kemudian membuat postor besar-besar Di jalanan di mana dipasang Itu bukan itu Tapi lebih pada Peningkatan kualitas yang berkelanjutan Kemudian bahwa Instrumen yang baru ini Harapannya itu akan unik Ya Berbagai jenis institusi Program studi Tidak mudah direkayasa Dibandingkan dengan yang lama Kemudian tidak mudah di scale up Karena lebih banyak Penekalannya pada evaluasi diri Lalu sekarang itu kan evaluasi diri Dianggap Komplemen Saja yang nilainya Hampir tidak punya nilai 10% Sehingga diserahkan pada teman yang Kamu ada pekerjaan Yang belum punya pekerjaan Sudah tolong buat evaluasi diri Ternyata evaluasi dirinya Tidak nyambung dengan Apa yang ditulis di dalam orang Nah besok evaluasi diri itu Harus betul-betul Yang dilakukan adalah Pimpinan universitas Maupun pimpinan program studi Karena dia tahu persis Yang isi di dalamnya Proses pengelolaan perguruan tinggi Kemudian dia juga punya Bisa membayangkan Kedepan tumbuh seperti apa Kemudian bisa Bisa menempatkan Posisi proding Maupun posisi institusinya Baik dari isi internal Maupun dari isi eksternal Sehingga memang betul-betul Apabila diri ini Kenapa Kemudian diberi posisi nilai Yang cukup besar Nah disini Di instrumen yang baru Jadi itu Memerlukan kemampuan Yang lebih tinggi Daripada asesor Ya ini tantangan dari Ban PT Jadi karena Tidak semudah Menilai menggunakan Instumen lama Bahkan semua data Yang instrumen yang baru ini Sudah dibuatkan oleh mesin Tidak lagi Dibuat oleh asesor Asesor nanti akan Lebih fokus pada Menilai evaluasi diri Dan harapan Ban PT Bahwa data-data Yang Bapak Ibu Submit nanti Di dalam Orang Dalam Orang Instumen agitas ini Nanti Sudah link Dengan PDDT Harapannya bahwa Apa Data di PDDT Juga memang Sudah Real time Sehingga Tidak perlu Report-report lagi Menusun Data Berorangan Untuk LKPT Nya LKPS Atau LKPT Karena sudah ada Di PDDT Nah disini ada Standar Kriteria Instumen Dan PT Sebelum Dan sesudah SNDT Tahun 2015 Kita punya SNDT Formen nomor 44 Dan baru saja Direvisi Beberapa pasal Salah satu Yang direvisi Di pasal 29 Ke 34 Bahwa sekarang Setiap program Studi itu Memiliki Minimum Lima dosen Lalu dulu kan Minimum Nah Nah sekarang Karena mau Apa Mengarah kepada Revolusi Indusin Part 2.0 Sehingga dosennya Tidak perlu 6 Ya Cukup Lima Sehingga Instumen itu Harus menyesuaikan Tidak Tadinya Kami sudah Buat Instumen Minimum Dosen Prodi Itu 6 Sekarang Harus Dibugah Menjadi Minimum Lima Menyesuaikan Informan Destekity Nomor 50 Tahun 2018 Nanti Kalau Misalnya Ada Revolusi Indusin Sampai 5.0 6.0 Mungkin dosen Itu Sudah Lagi Diperlukan Jadi Diserahkan Saja Kepada Mbah Google Itu Sudah Bisa Sendiri Nah Ini Sebelum SNDP 2015 Kita punya 7 standar Standar 1 2 Sampai 7 Ini Saya kira Sudah Hafal Semuanya Kemudian Setelah SNDP 2015 Kemudian Instumen itu Terdiri Dari 9 Kriteria Kriteria Pertama Isi Misi Tujuan Dan Strategi Kemudian Rata Pamol Rata Kelola Dan Kerjasama Kemudian Mahasiswa Sumber Daya Manusia Keuangan Pendidikan Penitian Pengabdian Pada Masyarakat Dan Yang Paling Penting Itu Nanti Bobat Tujuan Tujuan Proses Kriteria 9 Jadi Luaran Dan Sapaian Kridharma Itu Kriteria 9 Nah Ini Yang Nanti Akan Kita Bahas Secara Lebih Dalam Tentang Masing-masing Kriteria Ini Nah Kemudian Standar Yang digunakan Adalah SNDT SNDT Kita sudah tahu Ada Tiga Standar Pendidikan Penitian Dan PKM Kemudian Masing-masing Standar Punya Substandar 8 Jadi Ada 24 Nah Kalau Sebuah Perguruan Tinggi Atau Program Studi Dia Memenuhi Standar Diki Ini Yang Warna Uning Maka Dia Sudah Terafrikasi Pemenuhan Terhadap Standar Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Yaitu SNDT Kemudian Untuk Menilai Terafrikasi Dia Kemudian Sangat Baik Dan Unggul Itu Dilihat Dari Plus Dibandingkan Dengan SNDT Jadi Setiap Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Mungkin Sudah Semuanya Sekarang Sudah Sangat Diwajibkan Sebarangnya Oleh Dikti Setiap Perguruan Tinggi Itu Punya SPMI Dan Ada Satu Pasal Mengatakan Melampaui SNDT Jadi Saya Kira Akan Melampauilah Semuanya Nah Disini Pada Saat Memenuhi SNDT Ada Syarat Perlu Dan Syarat Cukup Ada Syarat Mutlak Jadi Kalau Misalnya Dulu Jumlah Dosen Minimum Perguruan 6 Kalau Tidak Terpenuhi 6 Sudah Terpenuhi Sekarang Kurun Jadi Minimum 5 Dan Dari Seluruh Dosen Perguruan Tinggi Itu Sekarang Batasannya 60% Itu Harus Tetap 40% Itu Harus Seboleh Tidak Tetap Ini Yang Saya Baca Dari 50 Tahun 2018 Jadi Bapak Ibu Bisa Menhormati Itu Beberapa Perguruhannya Nah Inilah yang Akan Menentukan Perguruan Tinggi Tadi Akan Memproles Sangat Baik Atau Umum Jadi Ditetapkan Masih-masih Perguruan Tinggi Jadi Bisa Melampaui SMPT Jadi Bapak Ibu Sekarang Ketika Kita Menetapkan Melampaui SMPT Mohon Juga Di Dilihat Kapasitas Sumpah Terdaya Yang Dikan Jadi Jangan Terlalu Tinggi Menetapkan Tambahan Di Atas SMPT Tapi Hampir Tidak Pernah Tersapai Itu Nanti Malah Kuruh Ya Oke Ini Nah Kemudian Pendilai Dan Instrumen Aplikasi Ya Berdasarkan Peraturan Ban PT Nomor 2 Tahun 2017 Ini Ada Perban Peraturan Menteri Namanya Permen Kemudian Peraturan Rektor Garek Ini Peraturan Ban PT Namanya Perban Ini Ada Perban Nomor 2 Tahun Tahun 2017 Bahwa Penilaian Dan Instrumen Agitasi Mengukur 4 Dimensi Dimensi Pertama Mengukur Untuk Kepemimpinan Dan Kinerja Tata Kelola Dimensi Yang Dukur Itu Memeliputi Integritas Visi Dan Misi Kepemimpinan Medioship Kemudian Kemitraan Strategis Dan SPMI Jadi Sekarang Sekarang Semua Sudah Punya Waktu Wajiban Memiliki SPMI Dimana Disitu Perjalanan Siklus Yang Dikenal Dengan BPE BPE Apa Angkatan BPE BPE Penetapan Waksanaan Evaluasi Peningkatan Dan Selanjutnya Lalu Dulu PDCA Please Don't Sing Anything Oke Kemudian Dimensi Yang Kedua Dimensi Mutu Dan Produktivitas Luara Output Dan Capaian Serta Dampak Impact Itu Dampak Kita Mungkin Belum Sampai Memungkinkan Impact Untuk Mengungkul Impact Itu Harus Cukup Waktu Laman Dan Selur Tresor Tadi Yang Serius Bahwa Dulusan Kita Dikinkan Yang Bagus Output Yang Empat Oke Oke Output Output Punya Pengaruh Ata Tidak Dan Dampak Itu Apa Dampak Yang Empat Belum Tentu Bahwa Output Bagus Sekali Dia Menghasilkan Output Yang Baik Output Dampak Yang Baik Bisa Jadi Mungkin Dia Kalah Bersaing Dengan Yang Ketikannya Tiga Dia Punya Kemampuan Sosial Yang Lebih Bagus Jadi Mungkin Memberikan Tekan Yang Lebih Baik Dan Yang Baik Baik Kemudian Bik Bik Ketikannya 4 Karena Hampir Tidak Pernah Keluar Kos-Kosan Di kampus Hanya Belajar Sampai Mau Menjawab Salam Teman Saja Tidak Sempat Saking Sibuknya Kemudian Dimensi Ketiga Adalah Proses Jadi Disini Ada Proses Ada Proses Pembelajaran Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat Dan Semasa Akademik Ini Semuanya Proses Pembelajaran Penelitian Pengabdian Masyarakat Itu Semuanya Ada Di Dalam SNDT Lalu Bapak Ibu Baca Sekali SNDT Yang Namanya Proses Pembelajaran Itu Apa Masuk Di Kelas Dan Sebagainya Yang Inovatif Kreatif Perintegratif Dan Sebagainya Semua Kata Yang Masuk Sehingga Itu Nanti Kesulitan Kemungkinan Saya Kesulitan Memperjemahkan Kemudian Yang Ketiga Dimensi Terkait Dengan Kinerja Untuk Input Jadi Input Juga Tetap Masih Diukur Sumber Daya Manusia Mahasiswa Sarana Prasarana Keuangan Kebiayaan Karena Ini Juga Akan Menentukan Prosesnya Kemudian Menghasilkan Keluaran Dan Workcam Ini Tiga Empat Dimensi Yang Diukur Dengan Instrumen Yang Baru Kemudian Hubungannya Yang Ini Tidak Begitu Jelas Ya Orang Besar Jadi Kita Punya Di SNDQ Ada Standar Satu Standar Pendidikan Yang Ini Kemudian Kita Punya Standar Ini Adalah SNDQ Memiliki Standar Pendidikan Pendidikan Kemudian BKN Kemudian Disini Mempunyai Masing-masing Substandarnya Baik Pendidikan Kemudian Kemudian Tapi Tidak Ada Payun Paling Utamanya Yaitu Visi Misi Tujuan Dan Satu Satu Jadi SNDQ Tidak Mengatur Bahwa Visi Tujuan Itu Diserahkan Kepada Masing-masing Institusi Sehingga Kami Instrument Tetap Ini Menjadikan Harus Ada Walaupun Di SNDQ Mungkin Tidak Ada Wajiban Visi Dan Ini Harus Ada Dan Ini Yang Itu Akan Menjadi Payun Utama Yang Mengatur Semua Di Bawah Kemudian Disitu Juga Nanti Ada Luaran Tadi Sudah Dicampaikan Luaran Dari Visi Misi Tujuan Dan Strategi Itu Kan Nanti Akhirnya Yang Dihasulkan Bentuk Luaran Tridharma Baik Di Bidang Pendidikan Pendidikan Walaupun Pengabdian Pada Masyarakat Nah Di SNDQ Itu Tidak Diatur Tentang Standar Mahasiswa Nah Standar Mahasiswa Tidak Ada SNDQ Mengatur Standar Mahasiswa Minimum Yang Boleh Daftar Ke Universitas EPK NEM Misalnya Berapa Sekarang NEM Tidak Ada Tapi Itu Diterahkan Kepada Masing-masing Perkembuan Tinggi Kemudian Juga Tidak Diatur Secara Spesifik Secara Mahasiswa Yang Masuk Itu Umurnya Berapa Dan Sebagainya Itu Disedahkan Kepada Masing-masing Perduan Nah Kemudian Kita Punya SDM Yang ini Yang terkait Dengan SDM Di Dalam Forman Estat Secara Spesifik Ada SDM Yang Diatur Tapi Ini Terkait Dengan Tidak